selamat menikmati 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 kasus kegemukan biasanya sering dialami oleh kacar setelah mabung sudah bukan rahasia lagi burung yang telah menyelesaikan masa mabung mengalami kegemukan padahal saat kegemukan burung bukan hanya menjadi jarang bunyi tetapi juga malas beraktifitas sehingga mudah terserang penyakit efek lainnya hanya ngeriwek di kantangan di bawah on di atas bagong jalan bagong dari awal sampai akhir bagong ngunci main lasak nabrak ruji bunyi ngeplong ngeplong kelihatan tidak bertenaga faktor lain yang menyebabkan burung kacar mengalami kegemukan atau obesitas biasanya kita salah dalam perawatannya yaitu akibat sering main jaref menjelang lomba atau bahkan dirawat harianya misal dikasih ekstra fooding yang berlebihan tetapi minim aktivitas cuma kebanyakan di full krodong kali ini saya memperbagi pengalaman tentang ciri-ciri kacar kita bila mengalami kegemukan biasanya ditandai dengan postur gemuk kotoran basah dan kelihatan besar-besar burung merasa tidak nyaman disangkar naik turun kelihatan gelisah dan juga sering mengap apalagi saat habis dibawa perjalanan dan untuk solusinya mengatasi burung kegemukan biasanya saya stop dulu pemberian ekstra fooding harianya jadi harian cuma saya kasih food saja saya taruh di kandang agak besar biasanya saya pakai kandang murai dengan tang ringan saya taruh paling ujung bawah dan paling ujung atas terakhir tujuannya yaitu biar kacar kita banyak bergerak dan menggunakan otot sayapnya untuk lompat naik turun dan untuk pemandian dan penjemuran tetap saya kasih di harianya durasi jemur boleh ditambah tetapi kita juga harus melihat kemampuan kacar kita misal kuat di jemur lama atau tidak dan untuk harianya saya pakai settingan aplak dulu dan saya taruh tempat ramai tujuannya biar banyak gerak saat kita aplak untuk mengeluarkan energi yang menumpuk dan untuk pemberian EF biasanya saya kasih kalau burung udah lahap makan fur dan nafsu mandi berkurang untuk pembahasan kacar obesitas atau kegemukan ini sampai disini dulu teman-teman dan bila teman-teman kecamannya ada yang dipertanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar atau bisa hubungi di facebook saya ramacah kalem atau bisa WA nomor saya saya kasih di teks deskripsi video ini jadi ikuti terus teman-teman di channel si peki cow membahas masalah burung kacer ini kacer kacer Terima kasih.